Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo melanjutkan rangkaian kampanyenya di balik papan Kalimantan Timur. Sesampainya di balik papan, Ganjar langsung mengecek harga di pasar baru kelandasan ilir. Ganjar pemirsa langsung memilih pasar tradisional sebagai tujuan pertama, karena ia melihat selama rangkaian kampanye di Indonesia bagian timur yang menjadi keluhan masyarakat, rata-rata adalah harga bahan pokok yang mulai merangkak naik jelang akhir tahun. Ganjar disambut antusias pedagang dan pembeli yang memanfaatkan momen ini untuk mengeluhkan harga yang semakin mahal. Ganjar juga menyempatkan diri berbelanja serta berdialog dengan pengemudi ojek di pasar baru. Pengemudi ojek mengeluhkan langkanya BBM di balik papan. Ganjar menyebut yang menjadi permasalahan adalah distribusi dan produksi. Di tempat kami-kami keliling kemarin, ternyata memang harga bahan pokok yang hari ini perlu mendapatkan perhatian. Maka kontrol saya kira penting, seperti TBID, terus kemudian memastikan jumlah masokan, dan tentu saja model transportasi. Mereka yang berharap segera dilakukan penurunan harga ini, rasanya penting untuk mendapatkan perhatian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.